Intro Sabtu 30 Maret 2019, PPS Desa Batu Layang mengadakan rapat konsolidasi dan bintek untuk para PPS yang akan disebar di kurang lebih 23 TPS yang ada di Desa Batu Layang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan untuk para PPS agar pemilihan yang akan dilaksanakan secara serentak ini bisa berjalan dengan lancar, khususnya di wilayah Desa Batu Layang. Alhamdulillah pada hari ini kita hari pertama atau penggelombang pertama yaitu untuk konsolidasi anggota KPPS Desa Batu Layang untuk PPS 1 sampai TNS 2 ini. Ya tujuannya kami mengundang semua anggota KPPS ini adalah untuk memberikan pengetahuan berkaitan dengan pengisian berita acara, kemudian teknik-teknik juga di lapangan nanti seperti apa. karena pada sudah kita bersama bahwasannya pemilihan untuk yang sekarang ini sangat rumit ya, sangat rumit. Pokoknya kami PPS, saya selaku ketua PPS Desa Batu Layang, berusaha semaksimal mungkin agar pemilihan ini sukses tanpa ekses juga dalam segi aktivisasi yaitu untuk melancarkan atau agar anggota KPPS di wilayah bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kami berharap untuk pemilihan ini berjalan lancar, jujur dan hadiah tentunya dan sukses tanpa ekses sehingga kami pun Desa Batu Layang, PPS Batu Layang bisa mesukseskan pemilihan ini dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini diisi dengan pembekalan materi-materi kepada para PPS agar nantinya para PPS ini dapat lebih memahami dan lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanah yang telah dibebankan untuk para anggota PPS ini. Dari Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Walapati Pinyus mengabarkan.